Jalan panjang Ratu Kalinyamat akhirnya jadi pahlawan nasional, diusulkan sejak 2007, ditolak dua kali. Jepara Update, upaya Pemkap Jepara dalam mengajukan Ratu Kalinyamat sebagai pahlawan nasional akhirnya membuahkan hasil. Rencananya Presiden Joko Widodo akan menetapkan Ratu Jepara tahun 1549 sampai tahun 1579 tersebut sebagai pahlawan nasional pada Jumat 10 November 2023 di Istana Negara, bertepatan Hari Pahlawan. Pej Bupati Jepara Edi Supriyanta dan Wakil Ketua MPR Rilestari Murdijat, didampingi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jepara Pratikno, Kepala Dinsospermades Edi Marwoto, dan Pit Kepala Disparbut Mustahim menggelar doa bersama di Makam Ratu Kalinyamat, Desa Mantingan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, selasa tanggal 7 November tahun 2023. Alhamdulillah ini merupakan hal yang luar biasa. Sejak 2007 kami mengajukan namun ditolak. Lalu pada 2018 kami riset kembali dan akhirnya tahun ini diterima, ujar Edi, selasa tanggal 7 November tahun 2023. Penetapan tersebut sesuai Surat Sekretaris Militer Presiden, Kementerian Sekretariat Negara nomor R09 KSNSMGT, pukul 2.11.2023 per tanggal 3 November tahun 2023. Sebelumnya, terdapat dua pahlawan nasional yang berasal dari Jepara yakni Dr. Cipto Mangunkusumo dan pahlawan emansipasi wanita Rakartini. Hal ini menurutnya menjadi motivasi bagi masyarakat Jepara untuk mencintai daerahnya dan bergotong royong dalam membangun Jepara. Sebagai warga Jepara, warisan semangat dari para pahlawan ini wajib diteladani, ucap Edi. Sementara itu, Lestari Murdijat yang juga Ketua Yayasan Dharma Bakti Lestari mengatakan, ini merupakan bentuk kerjasama yang baik antara Pemkap Jepara, para akademisi, dan seluruh elemen masyarakat. Proses ini seperti mengumpulkan kepingan sejarah yang tidak mudah, dan dua kali mengalami penolakan, namun akhirnya berhasil, ucap Lestari. Sebab penolakan menurutnya ialah kurangnya bukti otentik yang membuktikan sejarah perjuangan Ratu Kalinyamat. Namun dukungan dari para akademisi, sejarawan, dan penggiat budaya dalam menggali bukti sejarah dapat membuahkan hasil. Kami juga mencari arsip sejarah hingga ke kota Porto, Portugal Prof. Victor dari Universitas de Catolica Porto memberikan kami arsip tentang kekuatan maritim Jepara, kapalnya sebesar kapal Induk Amerika Serikat, tambahnya. Lebih lanjut, dia menjelaskan hubungan Jepara dengan kerajaan lain di sekitar Nusantara pada masa Ratu Kalinyamat terjalin sangat baik. Hal tersebut dibuktikan dengan data sejarah dari Prof. Hisbullah Yusuf dari Malaysia yang menjelaskan bahwa hubungan Jepara dan Aceh berhasil membuat pertahanan maritim yang kokoh dalam melawan Portugis. Selain Ratu Kalinyamat, Presiden Joko Widodo juga akan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Idadewa Agung Jambe dari Bali, Bataha Santiago dari Sulawesi Utara, M. Tabrani dari Jawa Timur, Kiai Haji Abdul Kalim dari Jawa Barat, dan Kiai Haji Ahmad Hanafiah dari Lampung. Selamat menikmati.